oke bro mungkin waktu ini saya mau kasih tutorial sedikit ya bro ya tentang export preset atau masukkan preset di legroom mobile ya oke pertama kita akan open untuk aplikasi atau aplikasi dari si legroom nya ya bro ya dimana ini legroom nya ya ini HP nya cukup banyak sekali aplikasinya jadi bikin pusing aja ya bro ya sebentar dimana legroom waduh nggak ada ya kita dari playstore aja ya tulis aja legroom ya kita waduh kok nggak bisa dibuka langsung kita open ya guys ya ya lur jangan lupa untuk klik tombol subscribe kalau belum subscribe di subscribe ya bro ya Oke kita akan coba untuk edit mana ya sebentar saya akan cek dululah ini ini ada foto original sebentar gimana ya Pak cari aja dulu ya mungkin ini aja dulu ya ini fotonya original belum ada presetnya sama sekali ya biasanya saya menggunakan preset ini untuk kebutuhan pre-wedding wedding maupun ya kayak foto-foto yang warnanya mencolok ke green ke green-green gini ya bro ya ya ini tergantung selera ya saya akan export cara tutorial export ini ya PL wedding preset wedding wedding orang ini ya banyak sekali ini di sini saya sudah export beberapa bahwa ini parah-parah ya warnanya enggak sesuai ini kalau untuk weddingan ya parah ini ya ya intinya saya akan kasih tutorial tutorial cara cara export atau memasukkan preset pada legroom mobile ya pertama kamu harus punya presetnya dulu ya presetnya saya akan cek dulu sebentar untuk presetnya kemarin saya kasih dimana ya kemarin saya sebentar sebentar dulu kasih dimana ya presetnya lupai sebentar nah ini untuk presetnya ini ya Bro ya kita copy kan ya mau pakai file manager apa aja enggak enggak masalah yang penting bisa untuk copy ya untuk menyalin dari file yang saya barusan copy ini langsung masuk ke internal kamu masuk ke Android terus pilih data nah disini cari com adopt legroom mobile kita klik pilih files dan kita pilih ini setelah itu kita pilih original eh bukan di original maaf di ini 00 ini ya oke kita pilih profile setting nah ini ada user style nah disini kita peskan atau kita tempelkan disini pasted atau tempelkan ya mungkin ya tergantung dari file managernya ya tergantung dari file managernya ya bahasanya gimana copy pasted atau salin atau sama tempel nggak tahu ya soalnya banyak ya file manager itu ya tinggal kita pes ini berhubung saya sudah ada untuk preset XMP untuk PL wedding ini udah ada tinggal pilih ini aja ya over read ini di semua kalau belum ada ya tinggal kita paste atau paset aja setelah masuk seperti ini ke kamu harus keluarkan dulu untuk aplikasi dari legroom mobile kita close kita coba open kemudian lagi like room please like room mobile like room ya kita pilih ini aja nanti tidak update ya oke kalau sudah seperti ini itu tandanya untuk presetnya nanti sudah masuk Bro kita apa kita coba aja kok kita apa sih kita coba Bro kita coba dulu untuk presetnya yang barusan saya import ya kok kurang menarik itu hasil ini fotonya kita akan coba cari yang lain ya Bro ya oke atau pakai ini waduh nah ini saya ini Bro lagi di alas Bro kemarin Bro Oke kita akan coba cari untuk preset weddingnya warnanya biar green green gimana gitu ya kita cari dulu untuk fotonya sebentar stok fotonya stok fotonya stok fotonya masih banyak ini belum saya edit ini sebenarnya XMP preset ini bisa digunakan di Lightroom PC bisa yang pakai komputer bisa menggunakan preset ini ini oke kita akan cari dulu untuk kita coba grading ya oke ya ini saya akan coba ini dulu ini masih Orion ya kita coba pilih preset biasanya atau yang tadi saya import itu biasanya di atas user preset tinggal kita pilih ini udah masuk ya PLS wedding ini yang green green ya ini andalan saya pakai ini Bro ini agak warnanya agak kebiruan gitu ya kalau ini agak nguning biasanya kalau yang nguning-nguning ini enaknya foto di pantai atau tergantung selera sih kalau untuk preset tapi untuk Orion ya seperti ini kalau di cetak masih oke lah oke kita akan poles dulu untuk cahaya diturunin atau gimana ya kita turunkin dulu turunkin dulu seperti ini enggak papa kuruntasnya di ini dinaikkan sedikit ya nanti kalian juga bisa untuk nyetting ini ya kalau Lightroom tergantung eh apa namanya tergantung istilahnya tergantung orangnya yang edit ya ya bisa dilihat ini udah oke ya warnanya udah enak lah ya kita pilih down nah ini ada apa namanya ada kayak ini loh yang saya ketuk ini ini kan ada bulatan kecil enggak tahu ini apa namanya eh angel meh ngomong Bro ini loh Bro cara menghaluskan gimana untuk pakai Lightroom Mobile juga bisa Bro ini loh kita pilih kita pilih disini ya itu kan hilang ya enggak satu lagi nah ini memperhaluskan untuk yang wajahnya ada noise noise nya kok noise tau caranya itu loh mentong bisa andeng-andeng bisa lainnya juga bisa ya untuk yang serawat arah ngomong jerawat tanggal temennya yang jerawatan nanti bisa dihaluskan pakai Lightroom Mobile seperti ini kita tinggal ketuk sekali nanti halus untuk fotonya ya oke ini udah oke lah ya tinggal pilih paste atau oke setelah itu kamu tetap harus menyetting yang namanya halusnya halusnya apa kulit nah disini ada yang namanya tekstur tekstur ini bisa mempertajam kayak HDR ini halus banget sebenernya nek saya malah mendingan yang halus karena enak gitu dilihat ya ya seperti ini kurang lebihnya ya jadi ini before ini after before after ya ini kalau dicetak udah oke bro warnanya udah menarik lah ya jadi tutorial export preset lecromobile nanti bisa diulangi kalau belum udang intinya di copy untuk file preset xmp nya di copy langsung masuk ke Android ya ke Android ini ke folder Android ini eh sebentar maaf ini pilih Android terus data pilih adopt.ps mobile file tuh maaf loh dimana toh oh ini maaf Lightroom ya ini maaf ya com adopt Lightroom mobile sorry sorry file ini terus ini nul nul dan disini ada profile style user style dan paste disini ya oke mungkin gitu aja untuk cara export untuk preset lecromobile ya thank you yang sudah menonton jangan lupa untuk klik tombol subscribe subscribe nya ya bro ya maaf kali untuk penjelasannya kurang jelas karena biasa wong disa bro ya gitu aja ya thank you selamat suri jangan lupa untuk belajar terus berkarya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati